Persekutuan pedang sakti jilid 20. Lansim Hau sendiri pun merasakan betapa kuatnya tenaga dalam yang dimiliki Niko setengah umur itu, ternyata tubuhnya digetarkan pula sehingga mundur sejauh satu langkah. Tiba-tiba hatinya bergetar keras, menyusul kemudian kepalanya menjadi pening sekali, tahu-tahu badannya roboh ke atas tanah. Dalam hati kecilnya ia mengetahui dengan jelas apa yang terjadi, cepat-cepat ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebutir pil yang segera dijejalkan ke mulut, kemudian sambil pejamkan metu diaduduk tak bergerak di tanah dan mulai mengatur pernafasan. Kiu Tok Kau Chu yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat terperanjat, ia tahu dengan jelas sampai di manakah kemampuan yang dimiliki Lansim Hau, mustahil kalau ia tak mampu menerima sebuah pukulan pun dari si Niko setengah umur itu. Soh buat hadiahkan juga sebuah pukulan kepadanya, perintah Tong Hu Jin dengan suara dingin. Te Chu terima perintah? Tiba-tiba ia mendesak maju ke depan dan melepas sebuah pukulan langsung ke dada Kiu Tok Kau Chu dengan jurus menyembah langsung pintu langit. Sekarang tiba giliran Mohardiknya. Semenjak melihat Lansim Hau roboh terduduk akibat serangan lawannya, Kiu Tok Kau Chu sudah mulai was-was dan menaruh curiga kalau dibalik serangan Niko tersebut terselip hal-hal yang tidak beres sudah barang tentu ia segan menyambut serangan mana dengan kekerasan. Cepat badannya melompat ke samping lalu tangan kanannya digerakan dan menyapu pinggang Niko setengah umur itu dengan jurus merintangi jalan Seribuli. Niko setengah umur itu tertawa dingin mendadak ia berubah jurus di tengah jalan, sebuah pukulan yang disertai tenaga penuh dan menggunakan jurus tiang emas melintang di atas membacok tongkat bambu lawan. Seandainya seseorang tidak yakin bisa mengungguli tenaga dalam yang dimiliki Niko setengah umur itu masih setingkat lebih rendah daripada Kiu Tok Kau Chu, tidak heran kalau Kiu Tok Kau Chu sendiri pun dibuat tertegun setelah menyaksikan perbuatan lawannya. Kedua belah pihak sama-sama turun tangan dengan gerakan yang sangat cepat, apa yang terjadi pun berlangsung dalam sekejap metu ketika telapak tangan kanan Niko setengah umur itu hampir menyentuh tongkat bambu itu, tiba-tiba tubuh bagian atasnya berputar ke kanan sementara telapak tangan kirinya secepat kilat melepaskan pukulan. Begitu sepasang telapak tangan saling beradu, terjadinya suara benturan yang sangat keras. Belah Aam Tau-tau ujung tongkat itu sudah tercekal kencang bahkan dengan suatu gerakan yang amat cepat mendorongnya pula ke depan berbalik menghamtam dada Kiu Tok Kau Chu. Gerakan semacam ini pada hakikatnya tidak mirip sebagai suatu jurus serangan, kalau dipaksakan hendak dekatan sebagai gerak serangan, maka serangan itu merupakan serangan mengawur. Sejak melepaskan serangan, berganti jurus, mengadu tangan sampai menggunakan tongkat dari Kiu Tok Kau Chu untuk menyerang dada serta lambung lawan, semuanya dilakukan Niko setengah umur itu dengan kecepatan luar biasa. Agaknya Kiu Tok Kau Chu tidak menyangka kalau pihak lawannya sebagai seorang Niko setengah umur ternyata memiliki ilmu silat yang begitu luar biasa, tanpa terasa menjadi terkesiap dan bergidik sendiri. Ketika menjumpai tongkat bambunya dicengkeram sepasang tangan lawannya, dia pun tak berani untuk beraya lagi, serta merta tenaga dalamnya disalurkan ke dalam pergelangan tangan kanannya lalu digetarkan dengan sepenuh tenaga sambil bentaknya keras-keras, enyah kau dari sini. Di dalam anggapannya, dengan getaran yang begitu keras dari pancaran tenaga dalamnya yang sempurna, paling tidak ia berhasil melemparkan tubuh Niko setengah umur itu ke belakang sehingga berjumpalitan. Siapa tahu begitu bentakan dipancarkan, tiba-tiba saja ia merasa munculnya segulung kekuatan yang balik menembusi tongkat bambunya langsung menerjang ke arah badan. Tak sempat lagi memutar otaknya cepat-cepat Kiyu Tok Kau Chu menarik napas panjang dan menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melawan. WS tanda seru. Jubah hitam yang dikenakannya segera menggelembong besar sekali. Begitu tenaga serangan lawan saling menumbuk dengan kekuatan yang terpancar keluar dari tubuhnya, orang luar tidak mendengar suara apapun. Cepat-cepat Niko setengah umur itu mengendorkan sepasang tangannya dan melepaskan tongkat bambu itu lalu melayang mundur ke belakang, namun toh tubuhnya sempat termakan juga oleh tenaga getaran lawan sehingga mundur selangkah. Siapa tahu justru karena terhimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melangsungkan pertarungan kekerasan itulah tiba-tiba Kiyu Tok Kau Chu merasakan. Kepalanya menjadi berat, kakinya ringan, kepalanya pusing, matanya kerkunang-kunang dan badannya tak sanggup lagi berdiri tegak. Kakinya menjadi lemah sekali, tak ampun lagi seperti juga keadaan Lansim Hu tadi ia jatuh terduduk pula ke atas tanah. Tiba-tiba saja ia menjadi paham akan duduk. Persoalannya yang sebenarnya dengan tenaga dalam Lansim Hu yang tidak berada di bawah kemampuannya ternyata ia seperti juga dirinya, jatuh terduduk dengan tubuh lemas. Hal ini bukan disebabkan kepandayan mereka kalah dari musuhnya melainkan tanpa sadar mereka telah dipecundangi orang, sehingga racun itu mulai bekerja di saat mereka mulai mengerahkan tenaga dalamnya tadi. Tak disangsikan lagi, orang yang melepaskan racun itu sudah pasti Tong Hu Jin sendiri. Padahal dia adalah Kiu Tok Kau Chu ahli waris dari Kiu Tok Sinkun yang termasur pula dalam dunia persilatan karena kepandayan ilmu beracunnya. Namun dalam kenyataannya mereka tok masih bisa dipencundangi orang, apalagi yang dapat dikatakan sekarang? Sambil duduk di atas lantas Kiu Tok Kau Chu menghela napas panjang dan pelan-pelan menutup matanya kembali. Peristiwa ini segera menimbulkan perasaan kaget dan ngeri bagi kedua perempuan dan empat lelaki anak buah Kiu Tok Kau tersebut. Sekarang Kau Chu mereka beserta Lansim Hu telah ditangkap musuh, meski mereka bernah masih tetap bebas tetapi apa yang dapat mereka perbuat? Tong Hu Jin tertawa dingin tiba-tiba dia mengambil dua bungkusan kertas dari sakunya dan dilemparkan ke hadapan. Kiu Tok Kau Chu serta Lansim Hu sambil katanya, isi bungkusan itu adalah obat penawar racun tanda seru. Sebenarnya apa maksud tujuanmu seru Kiu Tok Kau Chu sambil membuka matanya kembali? Aku tak bermaksud apa-apa aku hanya tak ingin membunuh kalian berdua. Dengan gemas dan penuh kebencian Kiu Tok Kau Chu memandang sekejap ke arah Tong Hu Jin lalu dengan mulut membungkam mengambil bungkusan kertas itu dan menuang bubuk obat ke dalam mulutnya. Lansim Hu sendiri sudah menelan bubuk penawar racun buatan sendiri dan saat itu sedang mengerahkan tenaga untuk mendesak keluar sari racun dari dalam tubuhnya. Sudah barang tentu ia mengetahui bahwa dalam ilmu beracun masing-masing aliran mempunyai keruk yang berbeda dalam membuat obat penawar racunnya, itu berarti bubuk penawar racun yang ditelannya tadi belum tentu dapat memunahkan racun jahat lawan. Dalam keadaan begini akhirnya dia batalkan niatnya untuk bersemedi, diambilnya bungkusan obat dari Tong Hu Jin tadi dan ditelan, isinya. Tak selang berapa saat kemudian, kedua orang itu sudah merasa bebas dari semua pengaruh. Racun dari dalam tubuhnya, serentak mereka melompat bangun. Sekarang kalian sudah boleh pergi dari sini, cuma kedua orang itu harus tetap tinggal di sini, kata Tong Hu Jin dengan suara dingin. Sambil berkata ia menunjuk ke arah Wee Tiong Hang serta Liu Leng Peo berdua. Sebenarnya karena apa Hu Jin menginginkan putra ku tanya Lan Simhu segera. Tong Hu Jin mendengus dingin. Hektometer, dia bukan putramu, dia adalah Wee Tiong Hang. Sebenarnya siapakah kasuru Kiu Tok Kau Chu penasaran? Aku adalah Tong Hu Jin. Kiu Tok Kau Chu segera berpaling sambil katanya, sampai jumpa di lain waktu, saudara Lan Ayoh kita pergi dari sini. Menanti Kiu Tok Kau Chu dan Lan Simhu sekalian sudah pergi jauh dari situ, Tong Hu Jin segera membawa pulau Wee Tiong Hang dan Liu Leng Peo meninggalkan tempat itu. Kakek O dan Kam Liu Chu berdua, seorang menyaru sebagai Tok Seh Siah Chu dan yang lain menyaru sebagai Lan Simhu ternyata berhasil membohongi serigala kuning cakar beracun Siu It Hang yang bertugas menjaga pintu keluar Perek Seh Siah dan meninggalkan bukit itu dengan langkah lebar. Sepanjang jalan tanpa menjumpai rintangan apapun mereka berhasil keluar dari sumur kering itu, sampai di sini Kakek O tak dapat menahan diri lagi dan segera tertawa terbahak-bahak. Lut Yang, mari kita segera melakukan pengejaran, seru Kam Liu Chu kemudian. Tak usah terburu napsu, sahut Kakek O sambil menggeleng, biarpun Kiu Tok Kau Chu dan Lan Simhu berhasil menculik orang kita, toh Lan Kun Pit berdua di tangan kita yang mesti dikhawatirkan? Persoalan yang penting saat ini adalah situasi yang kita hadapi sekarang. Setelah terjadi kekalutan dalam selatok Seh Siah, apalagi kita berhasil lolos dari sumur kering itu, sudah pasti Liong Chai Tian akan melakukan pencarian secara besar-besaran di tempat ini. Padahal di dalam gua batu di seberang sana hanya temelote seorang yang melakukan penjagaan sedang Ksenona dan Lan Kuspit belum sadar dari pengerah obat penawar racun, dengan jarak gua yang begini dekat dengan sumur kering, siapa tahu jejak mereka akan segera ketahuan? Maka aku pikir lebih baik kita angkat pergi Nona dan Lan Kun Pit lebih dahulu. Betul juga perkataan Lot Yang, Kam Liu Chu manggut-manggut, kalau begitu kita harus bertindak sesepatnya. Bagaikan sambaran kilat cepatnya kedua sosok bayangan manusia itu berkelebat menuju ke gua batu di punggung bukit, kakek Owu berjalan di depan sedangkan Kam Liu Chu menyusul di belakangnya. Tapi begitu melangkah masuk ke dalam gua batu itu, mereka berdua segera merasakan hatinya bergetar keras ternyata sudah terjadi sesuatu peristiwa di sana. Bukan begitu, si pena bajak Tem Si Hoa terlihat menggelepak di atas tanah dan tertidur amat nyenyak, sedangkan Noneso dan Lan Kun Pit yang masih terpengaruh obat pembingung pikiran sudah tak nampak lagi batang hidungnya. Dengan perasaan gelisah kakek Owu segera memburu ke depan dan menghampiri Tem Si Hoa yang tertidur pulas, lalu membuka kain yang menutupi mukanya. Tampak Tem Si Hoa tergeletak dengan mulut. Terpentang lebar dan air liur meleleh di ujung mulutnya ia nampak tertidur amat nyenyak sekali. Dari gejala tersebut, kakek Owu segera menduga kalau jalan darah tertidur Tem Si Hoa telah ditotok orang, dengan gerakan cepat ia segera menepuk punggungnya untuk membebaskan pengaruh totokan tersebut. Tem Si Hoa segera melompat bangun sambil membelalakan matanya lebar-lebar apalagi ketika melihat ada dua orang berdiri di hadapannya ia membuka mulut hendak mengucapkan sesuatu. Tapi kakek Owu segera bertanya dengan gelisah, Tem Lote, siapa yang telah menotok jalan darahmu? Tidak ada, sahut Tem Si Hoa agak melongo, tak seorang pun yang masuk kemari, aku cuma tertidur saja. Coba berpikirlah sekali lagi, mana Nona dan Lan Kumpit? Siapa yang telah menculik mereka? Pena Bajat Tem Si Hoa menjadi amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu, serta merta dia melayangkan pandangan matanya kesekeliling tempat itu. Benar juga, sosial Hwi dan Lan Kumpit sudah tak nampak lagi batang hidungnya, kontan saja merah padam selembar wajahnya karena gelisah cepat-cepat ia berseru. Aku sendiri pun tidak tahu apa sebabnya sampai tertidur begini nyenyak macam orang mati tapi aku masih ingat Nonaso dan Lan Kumpit masih berbaring di dalam gua tadi lantas siapa yang telah menculik mereka? Ketika dia melompat bengun tadi, dari tubuhnya mendadak terjatuh secara kain kecil. Kamli Ucu menjadi sangat keheranan melihat hal ini dan segera memungutnya lalu ketika menjumpai kain itu seperti basah tanpa terasa ia mendekatkan ke hidung serta mengendusnya beberapa kali. Begitu diendus, tiba-tiba kepalanya terasa amat pening dan matanya menjadi berkunang. Kunang, gejala ini sangat mengejutkan hatinya. Sebagai seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman dalam dunia persilatan, banyak sudah dia lihat maupun dengar selama ini, jelas sudah kalau kain kecil itu sudah dibubui obat pemabok. Maka setelah menghembuskan nafas panjang katanya. Loti yang tak usah bertanya lagi, saudara Tem telah dipecundangi orang tanpa disadari, apakah Kamloti berhasil menemukan sesuatu? Tanya kakek Owu. Sambil memperlihatkan kain kecil tadi, kata Kamli Ucu. Titik dua silahkan Loti yang periksa, kain ini telah dibubui obat pemabok yang sering digunakan dalam dunia persilatan, tetapi sungguh aneh, tampaknya kare yang digunakan orang ini untuk memabukan orang tidak terlampau hebat. Ketika menjumpai kain kecil yang berada di tangan Kamli Ucu itu, Tem Sihoa menjadi malu bercampur marah, segera serunya dengan geram bercampur mendongkol. Perkataan Kamtai Hiyap memang betul obat pemabok semacam ini memang cuma digunakan kaum kurcaci dan manusia pengecut di dalam dunia persilatan. Coba sekali lagi saudara Tem bayangkan kejadian itu, setelah aku pergi tadi bukankah kau masih bersemedi? Semenjak kapan kau tertidur? Apakah saat itu kau sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres? Tem Sihoa berpikir sebentar, lalu sahutnya, sewaktu leti yang pergi tadi aku sedang duduk bersemedi tak lama setelah kepergianmu, tiba-tiba dalam gua muncul beberapa ekor tikus yang saling berkejaran, bahkan malah ada beberapa ekor yang sempat menaiki bahuku. Bila ku halo mereka kabur tapi sebentar kemudian muncul kembali, lama-kelamaan aku jadi mendongkol dan jemuh sendiri maka ku ambil sebuah baju dan ditutupkan ke wajahku, siapa tahu justeru karena berbuat demikian aku malah teridur. Ketika mendengar soal tikus yang berkejar-kejaran tadi, tanpa terasa Kamliucu merasakan hatinya bergetar satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Tiba-tiba saja ia teringat kembali dengan kejadian sewaktu kakek ou baru kembali dari selatok sehsia tempoh hari. Sewaktu mereka sedang berbincang, dengan jelas terasa olehnya kalau ada orang sedang menyadap pembicaraan mereka secara diam-diam bahkan dengan jelas pula ia mendengar suara dengusan napas manusia, kakek ou yang bergerak lebih cepat darinya waktu itu segera melakukan pengejaran ke dalam gua. Tapi akhirnya ujung kakinya hanya menyentuh seekor tikus, waktu itu mereka pun menganggap suara curiga yang timbul hanya merupakan olah si tikus sehingga tidak dilakukan pencarian lagi. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia mengangkat kepala seraya bertanya, Lut yang, jangan-jangan ada seseorang telah memperalat tikus untuk mencapai tujuannya? Agaknya kakek ou pun teringat juga dengan peristiwa pada malam tersebut, dengan kening berkerut sahutnya. Tikus, ehem, rasanya dalam peristiwa ini memang terdapat hal-hal yang tak keres. Kamli Ucu tidak berbicara lagi, pelan-pelan ia berjalan menuju ke belakang gua dan menggunakan ketajaman matanya untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu dengan seksama. Sebagai telah diuraikan sebelumnya, Bukit Kaolusan termasuhur karena Bukit Karangnya yang berliku-liku dengan gua yang tak terhitung jumlahnya saling berhubungan satu sama lainnya. Ada pun tempat di mana mereka berada sekarang adalah sebuah gua batu yang dengan sendirinya mempunyai hubungan pula dengan gua-gua lain hanya saja bentuk gua tersebut lebar pada bagian luarnya dan semakin ke dalam semakin bertambah sempit. Berhubung pada malam kejadian tempoh hari, Kamli Ucu mengetahui bahwa kakekku menemukan si tikus justru sewaktu melakukan pengejaran ke belakang gua, sedang menurut pengamatannya suara orang yang menyadap pembicaraan mereka pun berasal dari belakang gua itu. Maka dia menaruh curiga bahwa belakang gua besar kemungkinannya tembus dengan bagian gua yang lain atau dengan perkataan lain orang yang telah menculik sosial hui serta lankunpit itu telah melarikan diri melalui belakang gua. Dengan pemeriksaan yang seksama, makin ke dalam Kamli Ucu semakin menelusuri gua yang sempit, tapi dengan mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan, dia menerobos terus jauh ke dalam gua itu. Kakek Ou yang menyaksikan perbuatan Kamli Ucu tersebut menjadi keheranan segera tanyanya. Kamlote, apa yang telah kau temukan? Masih sulit untuk dibicarakan, sahut Kamli Ucu sambil mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya. Kakek Ou segera berpaling ke arah Temsi Hoa dan katanya pula sambil tertawa, sekalipun masih sukar untuk dibicarakan paling tidak toh masih ada bayangannya ayuh berangkat, kita masuk ke dalam bersama-sama. Temsi Hoa tak berani beraya lagi, dia segera mengikuti di belakang kakek Ou berjalan masuk ke dalam gua itu. Keadaan gua mana ke dalam kian menurun ke bawah, tentu saja gelapnya luar biasa sehingga kelima jari tangan sendiri pun susah terlihat namun kecuali gua yang sempit, ternyata tidak ditemukan sesuatu pertanda yang mencurigakan. Gua mana penuh dengan tikung-tikungan yang tajam, lagi pula amat landai dan terus menurun ke bawah. Untung saja Kamli Ucu dan kakek Ou memiliki kepandaian silat yang telah mencapai pada puncaknya, sehingga kendati pun berada dalam kegelapan namun suasana di sekitar sana masih dapat diawasi dengan jelas dan terang. Hanya si pena bajak Temsi Hoa seorang yang masih selisih jauh kepandaian silatnya dari kedua orang itu tak sempat melihat sesuatu apapun, dalam keadaan demikian ia cuma bisa mengikuti di belakang kakek Ou dengan berhati-hati sekali serta kewaspadaan yang ditingkatkan. Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah menelusuri gua tersebut sejauh puluhan kaki, pada saat itulah mendadak mereka mendengar suara mencicip yang ramai sekali suara tersebut jelas berasal dari suara tikus yang jumlahnya mencapai dua puluhan ekor. Ternyata ruangan gua di sebelah depan sana bertambah luas dan lebar tempat itu pun merupakan sebuah gua batu yang luasnya mencapai berapa kaki. Kamli Yucu berjalan di paling muka dengan langkah yang ringan dan sama sekali tidak menimbulkan suara apapun, ketika ia muncul secara tiba-tiba kawanan tikus itu menjadi terkejut karena menjumpai manusia asin hingga ketakutan lari kemana-mana. Kamli Yucu segera menghentikan langkahnya dan secepat kilat mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, ternyata kawanan tikus yang amat banyak itu telah berlarian menjauhi tempat tersebut dan berebutan masuk ke dalam sebuah gua yang lebarnya hanya berapa depas aja. Menyaksikan kejadian ini segera berpikir di dalam hati. Liang gua itu tidak begitu lebar, apalagi di bagi luar liang pun berdiam begitu banyak tikus, jelas tak mungkin ada manusia yang berdiam di tempat ini. Baru saja ingatan tersebut melintas, mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari sisi tubuhnya dan mendahului kawanan tikus tersebut menerobos masuk ke dalam liang gua tadi. Menyusul kemudian terdengar pula suara kakek ou yang sedang berseru keras, harap lote berdua berjaga-jaga di situ, biar aku yang masuk ke dalam gua ini untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata kakek ou yang menghawatirkan keselamatan sosial hui telah menyerempet bahaya untuk memasuki gua tersebut lebih dahulu. Kam liucu yang menyaksikan hal ini, diam-diam menghela nafas panjang, berbicara dari kecepatan gerakan. Tubuhnya, dia sadar bahwa kepandayan yang dimilikinya masih belum mampu untuk melebih kakek itu. Semua kejadian itu berlangsung dalam sekejap mata, terdengar kakek ou yang berada dalam liang gua sedang mementak sambil tertawa tergelak, Hahaha, sungguh tak kusangka kalau di dalam liang gua ini benar-benar terdapat manusia. Kam liucu agak tertegun, lalu cepat-cepat berseru. Saudara tem, mari kita segera masuk. Dengan suatu gerakan cepat dia segera menyelinat pula masuk ke dalam gua itu. Walaupun mulut gua itu tidak terlampak lebar, ternyata ruangan bagian dalamnya luas sekali persis seperti sebuah ruangan batu, hanya saja ruangan itu kosong melompong tak terlihat suatu apapun. Pada ketiga bagian dinding batunya terdapat liang-liang kecil dan besar yang banyak sekali jumlahnya yang besar seluas berapa dipas. Sedangkan yang kecil sekepalan tangan, kawanan tikus yang melerikan diri tadi telah menyebarkan diri dan bersembunyi di balik liang-liang gua itu. Kakek ou sedang berdiri di dekat dinding sebelah kanan ketika itu, dihadapannya berdiri kakek ceking yang berwajah sangat aneh. Kakek itu berkepala botak, berdagu runcing mata besar, kumis model tikus dan mengenakan jubah warna abu-abu yang panjang tidak pendek pun tidak. Ikat pinggangnya terbuat dari tali rumput dan waktu itu rupanya sudah ditotok jalan darahnya oleh kakek ou. Dia berdiri kaku di situ sementara sepasang matanya berputar kian kemari. Kam liucu yang menyaksikan bentuk wajah orang itu segera teringat kembali akan seseorang, dia segera mengangkat kepala dan menegur, Lut yang, apakah orang ini si tikus berjalan di bawah tanah tiwohing? Jadi kam lote kenal dengannya tanya si kakek ou. Tidak, aku hanya mendengar orang bercerita. Sementara itu Teng Si Hoa telah menyabut sebuah obor dan menerangi wajah kakek ceking itu, lama setelah mengamatinya ia berkata pula. Ya, benar orang ini memang si tikus berjalan di bawah tanah tiwohing, dulu ia termasuhur karena sangat pandai menelusuri gua-gua dan liang-liang kecil tapi sudah puluhan tahun lamanya menghilang dari keramaian dunia persilatan, sungguh tak nyana kalau dia malah bersembunyi di bukit kaulusan. Tidak peduli dia adalah tikus busuk atau tikus langit, mari kita periksa dia seru kakek ou. Selesai berkata, ia lantas menepuk dan membebaskan jalan darahnya dari pengaruh totokan. Begitu bebas dari totokan, tikus berjalan di bawah tanah segera menggerakkan badannya dan siap melompat bangun dari atas tanah. Kamliucu yang berdiri di dekatnya segera turun tangan menekan bahunya, lalu serunya sambil tertawa dingin. Apabila sobat tahu diri lebih baik duduk saja di sini dengan baik tanda seru. Seketika itu juga si tikus berjalan di bawah tanah merasa bahunya bagaikan ditekan dengan segulung kekuatan yang mahadasyat sehingga tanpa bisa dicegah lagi ia tertunduk kembali di atas tanah dengan gemas dan penuh kebencian serunya. Kemudian, siapakah kalian? Apa, apa artinya kesemuanya ini? Sobat sendiri pun mengerti, dalam mata yang sehat tak akan kemasukan pasir kau sembunyikan kemana kedua orang kami? Dua orang? Dua orang yang mana teriak tikus berjalan di bawah tanah dengan mata mendeli? Kakek Owu menjadi naik darah, segera bentaknya, nona serta lankunpit bukankah kau yang telah menculik mereka? Kapan sih aku telah menculik nona kalian? Aku memang berdiam di tempat ini coba kalian lihat, selain liang-liang untuk tikus di atas dinding apakah kau bisa menyembunyikan seseorang di sini? Apa yang dikatakan memang benar, ruangan gua itu kosong melompong tak ada isinya, semuanya terlihat secara jelas dan gamblang meskipun di atas dinding terdapat banyak liang gua, yang terbesar pun hanya satu dipas sehingga kecuali tikus memang mustahil bisa digunakan untuk menyembunyikan manusia. Sungguhkah apa yang sobat katakan itu desak kakek Owu dengan perasaan cemas? Aku benar-benar tidak tahu. Kakek Owu segera mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, lalu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, katanya, kelihatannya memang bukan dia yang melarikan nona kita dan lankunpit. Lu tiang, mengapa kau harus percaya dengan begitu saja pengakuannya seru kam liucu tiba-tiba, kalau bukan dia, lantas siapa lagi? Semua pengakuanku adalah pengakuan yang sejujurnya mau percaya atau tidak terserah pada kalian, seru si tikus berjalan di bawah tanah cepat. Tem si Hoan naik pitam, teriaknya, di masa lalu kau tersohor karena perbuatan busukmu memabukan orang, barusan kau pun telah mengirim tikus-tikusmu yang terlatih untuk memabukan pula aku di saat aku tak bersiap sedia, kalau bukan kau lantas perbuatan siapa lagi? Berkilat sepasang mete si tikus berjalan bawah tanah, ia menggelengkan kepalanya lagi. Aha, apa yang kalian bicarakan kian lama kian bertambah aneh, bagaimana mungkin bisa melatih tikus-tikus itu dan bagaimana pula caraku memabukan dirimu? Aku rasa loko telah salah melihat orang. Apakah kau bukan si tikus berjalan di bawah tanah Tio Hing Hardik Tem si Hoa? Bukan. Setelah berkata, mendadak tubuhnya menggelinding ke atas tanah lalu bertekuk badan dan menyusup ke dalam salah satu liang gua yang berada di atas dinding gua itu. Gerakan tubuhnya amat cepat, hanya kali ia bertekuk badan tahu-tahu badannya sudah menyusut amat kecil, lalu bagaikan seekor tikus sungguhan dia menerobos masuk ke dalam liang gua tadi. Terbukti sudah bahwa ilmu menyusutkan tulang yang dimiliki orang ini benar-benar sangat lihai. Kakek OU tidak tinggal diam, serta merta dia melancarkan sebuah cengkeraman secepat kilat untuk menangkap kaki kanannya yang masih tertinggal di luar gua, setelah itu. Serunya sambil tertawa tergelak, haaah, 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 sobat, tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari hadapan aku Sio Ulo Toa. Padahal sebagian besar tubuh si tikus berjalan di bawah tanah sudah menyusup masuk ke dalam liang gua tersebut, namun berhubung kaki kanannya sudah ditangkap orang, ia jadi tak berkutik. Kendati pun telah berusaha meronta dengan sepenuh tenaga, namun usahanya itu tosia-sia belaka. Akhirnya dia merasa amat kesakitan, tulang betisnya seakan-akan mau hancur karena retak, tak kuasa lagi dia mulai berteriak keras dua, cepat lepaskan tanganmu. Seandainya aku melepaskan tanganku ini, mungkinkah kau akan melarikan diri dari cengkeramanku jengekakek OU sambil tertawa. Tidak, tidak, aku tak akan melarikan diri, aku tak akan melarikan diri, teriak si tikus berjalan di bawah tanah sambil menjerit-jerit bagaikan babi yang hendak disembelih. Kalau begitu ayoh merangkak keluar dari situ, perintah kakek OU segera. Dengan perasaan apa boleh buat si tikus berjalan di bawah tanah segera merangkak keluar dari liang gua tersebut. Setelah keluar dari gua tadi, kakek OU baru melapaskan cengkeramannya tapi secepat kilat pula ia totok jalan darah di atas kakinya sambil berkata sambil senyum di hulum. Kau benar-benar tak tahu diri, dijamu arak kehormatan menolak sebaliknya justru memilih arak hukuman, nah sekarang kau harus berbicara dengan sejujurnya. Sambil duduk di atas tanah si tikus berjalan di bawah tanah berteriak keras, biarpun kau akan membunuhku. Aku tetap menjawab yang sama, aku berani bersumpah, aku tak pernah menculik orang, lantas apa sebabnya kau berusaha melarikan diri? Tanya Tamsi Hoa segera. Kalian selalu mendesaku, sudah barang tentu aku pun harus berusaha untuk melarikan diri. HMM, aku tak percaya dengan pengakuan itu, bentak kamu liucu tiba-tiba, pokoknya kami tak percaya dengan perkataanmu itu dan sekarang kau harus menjawab dengan sejujurnya. Berbicara sampai di situ, dengan sorot mata memancarkan cahaya yang tajam ia melanjutkan. Bila kau enggak menjawab, kami pun tak akan memaksa, cuma kau harus tahan dipukul dan disiksa. Tangan kanannya segera diayunkan dengan jari tangan yang kaku bagaikan tombak ia mengancam akan menotok dada si tikus berjalan di bawah tanah. Berubah hebat paras muka si tikus berjalan di bawah tanah, teriaknya dengan perasaan seram. Hei, apa yang hendak kau lakukan? Sebagai seorang anggota persilatan yang sering berkelana di dalam dunia persilatan, tentunya kau pernah mendengar bukan tentang ilmu mgaoim caumah jiohoat, ilmu memotong nadi? Nah, sekarang aku pun akan menotok berapa buah jalan darahmu agar ilmu silatmu punah lebih dulu. Pucat pias selembar wajah si tikus berjalan di bawah tanah setelah mendengar ancaman tersebut, dengan bibir gemetar karena ketakutan ia berkata, Baik, baiklah, aku akan berbicara dengan sejujurnya. Kamli ucu mendengus dingin, ayo cepat berbicara, kemana akah sembunyikan kedua orang kami itu? Si tikus berjalan di bawah tanah memutar biji matanya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu sahutnya tergopoh. Aku hanya melaksanakan tugas karena perintah seseorang. Kakek ou segera mencengkeram tubuhnya bagaikan seekor burung elang yang mencengkeram anak ayam sambil mengangkat tubuhnya ke atas ia membentak dengan gusar. Jadi nona kami benar-benar diculik olohmu. Li, lepaskan dulu cengkeramanmu itu, bukan aku yang menculik mereka. Bukankah barusan kau mengaku melakukan tugas atas perintah seseorang mengapa sekarang mengatakan bukankah seru kakek ou dengan gusarnya? Ia melepaskan cengkeramannya dan... Belu uuk si tikus berjalan di bawah tanah segera terbanting jatuh ke atas tanah. Aku tak pernah bohong, ujar si tikus berjalan di bawah tanah dengan cemas. Aku hanya menggunakan obat pemabuk untuk memabukkan rekanmu itu, bukan aku yang melakukan penculikan. Kau melaksanakan tugas ini atas perintah siapa Tong Hu Jin? Tong Hu Jin kakek ou membelalakan matanya lebar-lebar, berada di manakah dia sekarang? Kuil cuntian. Apakah orang yang diculik pun berada di dalam kuil cuntian desa kakek ou lebih jauh? Soal itu mah tidak ku ketahui. Kakek ou segera berpaling dan berkata, Kam Lote, mari kita segera menyusul ke sana, bagaimana dengan orang ini? Tanya Kam Lote, asalkan apa yang dia katakan adalah sejujurnya, tentu saja dia harus dibebaskan, aku berdiam di dalam gua ini, aku tak akan berbohong, seru si tikus berjalan di bawah tanah cepat-cepat. Kakek ou tidak sempat lagi banyak berbicara dengannya, cepat-cepat ia keluar dari gua batu itu dan bergerak menuju ke kuil cuatian. Tiba di kuil cuntian, si kakek ou yang berilmu tinggi dan bernyali besar itu secara langsung menerobos masuk ke dalam dengan tanpa berpikir panjang atau memerhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, ia menarik nafas panjang dan bagaikan anak panah yang lesat di udara melayang masuk ke dalam halaman. Setelah melalui dinding pekarangan, tempat itu merupakan sebuah pelataran yang luas, di tempat itulah nampak seorang Niko setengah umur sedang berdiri menanti, agaknya seperti menunggu kedatangan seseorang. Ketika melihat kakek ou melayang turun di pekarangan, ia segera memberi hormat sambil berkata, Pini diperintahkan oleh Suhu untuk menantikan kedatangan saudara bertiga, harap si Chu bertiga masuk ke dalam ruangan untuk minum teh. Sementara pembicaraan berlangsung, Kamli Ucu dan Tem Si Hoa telah beruntun masuk pula ke dalam halaman kuil. Kakek ou segera menegur, apakah Suhumu adalah Tong Hujin? Suhu kami bernama Hui Im, Tong Hujin adalah paman guru Pini, jawab Niko setengah umur itu sambil memberi hormat. Kakek ou sama sekali tak ambil peduli siapakah Hui Im Sutai dan siapa pula Tong Hujin itu, dengan suara dalam ia berkata lagi, Apakah Nona kami dan Lankun Pe telah kalian culik? Asalkan lo si Chu sudah masuk ke dalam, dengan sendirinya akan mengetahui sendiri. Jangankan cuma sebuah kuil Niko yang begitu kecil, biarpun sarang naga gua harimau pun tak akan kupandang sebelah mata pun juga, Kam Lote, Tem Lote, mari kita masuk ke selat. Sehabis berkata dia melangkah masuk lebih dulu ke dalam halaman. Pagar pekarangan yang mengelilingi kuil itu paling tidak mencapai delapan dipa lebih, sedangkan si Niko setengah umur itu berdiri di depan undak-undakan bangunan, mesti jarak pelataran tidak terlalu lebar, namun jarak kedua belah pinak mencapai lima-enam kaki lebih. Tapi si kakek ou cukup dalam satu langkah saja telah berhasil mencapai di hadapan Niko setengah umur itu, terdengar ia berkata, silahkan si Yau Suhu berjalan di muka. Diam-diam Niko setengah umur itu merasa terperanjat juga melihat kemampuan kakek ou untuk melangkah ke hadapannya dalam satu tindakan saja, namun perasaan kaget itu tak sempat diperlihatkan di wajahnya. Sambil tertawa hambar ujarnya, Loh Si Chu salah paham sudah lama Suhu tak pernah mencampuri urusan keduniawian, sedangkan paman gurup ini pun tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jahat. Kakek ou tertawa terbahak-bahak, hahaha. Selama hidup ou Lotoa belum pernah ambil terduli terhadap maksud atau jahat apapun. Niko setengah umur itu tidak berbicara lagi, dia segera mengajak ketiga orang itu melewati ruang tengah dan menuju ke bangunan bagian belakang. Di tempai itu pun terdapat sebuah pelataran kecil, di sisi kiri dan kanan pelataran terdapat dua deret bangunan rumah. Niko itu berjalan menuju ke seram di bagian kiri lantas berhenti, lalu sambil membalikan badan ia berkata sembari menjura. Silahkan Si Chu bertiga masuk ke dalam ruangan. Dengan langkah lebar kakek ou melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut diikuti Kamli Ucu, Tem Si Hoa dan terakhir Niko setengah umur itu. Begitu masuk ke dalam ruangan dan menyaksikan apa yang terdapat di dalam tersebut, kakek ou segera berseru tertahan. Ternyata di dalam ruang tamu yang kecil itu terdapat empat orang yang duduk berjejer. Keempat orang itu tak lain adalah dua orang Witi Yong Hang dan dua orang Sosiau Hui. Di antara mereka, seorang Witi Yong Hang dan seorang Sosiau Hui bangkit berdiri setelah melihat kehadiran ketiga orang itu. Terdengar Witi Yong Hang berseru nyaring. Olo Tiang, Kam Toa Ko, Saudara Tem, ternyata kalian telah datang semua. Toa Su Heng, seru Sosiau Hui pula, bagaimana kira kalian menemukan kami berada di sini? Tak disangsikan lagi, kedua orang ini adalah Witi Yong Hang asli serta Liu Leng Peo yang menyaru sebagai Sosiau Hui. Sambil tertawa Kamli Ucu segera berseru pula. Bagaimana pula kira kalian bisa berada di sini? Siaw Teh dan Nona Liu telah diculik oleh Kiyu Tok Kau Chu serta Lan Sim Hu yang menyusup ke dalam selatok Sehsia, kisah Witi Yong Hang. Untung di tengah jalan kami bertemu dengan Tong Hu Jin yang membebaskan kami dari cengkeraman lawan, akhirnya kami berdua pun dikirim ke tempat ini. Diam-diam kakek Ou menghembuskan napas lega setelah mengetahui Witi Yong Hang dan Liu Leng Peo telah lolos dari mara bahaya, kemudian sewaktu menjumpai Sosiau Hui dan Lan Kunpit masih duduk tak berkutik di kursi masing-masing, dia lantas menduga bahwa jalan darah mereka tertotok, dengan langkah lebar dia pun berjalan menuju ke hadapan Sosiau Hui. Mandada Niko setengah umur itu berseru, tunggu dulu lo Sicu, masih ada urusan apalagi Siosu Hui? Barusan Sosiau kami telah berpesan, Nona So serta Lan Sicu telah terkena obat pembingung pikiran buatan khas dari Liong Chaitian. Soal ini telah lohu ketahui, sahut kakek Ou. Obat pemabuk semacam ini hanya obat penawar khusus buatan Liong Chaitian sendiri yang bisa. Membebaskannya, sayang Sosiau kami pun tidak berdaya untuk membebaskan mereka. Untung saja Kam Tai Hiap telah berhasil memperoleh dua butir pil pemunah tersebut, karena itu Sosiau berpesan, sebelum pengaruh obat pemunah itu lenyap, jangan sekali-kali membebaskan jalan darah mereka yang tertotok. Diam-diam Kamli Ucu merasa terkejut juga setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, heran, dari mana Tong Hu Jin bisa tahu kalau Liong Chaitian telah menghadiahkan dua butir pil pemunah racun untukku? Dari sakunya dia segera mengeluarkan kedua butir pil pemunah itu dan dicekukkan ke mulut kedua orang itu. Dalam pada itu kakek OU telah menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sembari berkata, ada satu persoalan yang tidak kupahami, apakah Sio Suhu bersedia memberi penjelasan? Silahkan lo Sicu utarakan. Setelah Sosokmu membawa mereka datang kemari, tentunya ada sesuatu persoalan yang akan disampaikan kepada kami bukan? Sosok kami telah mendapat kabar kalau Liong Chaitian sedang melakukan pencarian secara besar-besaran di sekitar bukit, padahal tempat di mana kalian berteduh berjarak amat dekat dengan sumur kering itu, apalagi kalian hanya meninggalkan satu orang untuk menjaga di situ, andai kata jejak mereka sampai ketahuan, bukankah kedua orang ini bakal dikirim kembali ke dalam selatok sesia? Kalau begitu Lohu telah menyalahkan niat dan tujuan Sosokmu yang sebenarnya. Baru selesai dia berkata, mendadak dari luar kuil kedengaran seseorang berseru dengan suara nyaring. Liong Chaitian ada urusan hendak menyambangi Hwi Im Lo Sutai. Jelas suara itu adalah suaranya Liong Chaitian, ini berarti orang-orang Tok Seh Sia telah melakukan pencarian sampai di sini. Kakek O segera berkata, kebetulan sekali kedatangan dari orang dua si Liong itu, Kam Lote, mari kita keluar dan bersama-sama mengusir mereka dari sini. Tapi Niko setengah umur itu buru-buru mencegah. Liong Chaitian datang untuk mencari Suhuku, tak perlu menyusahkan Loh Si Chu lagi, biar Pini yang keluar untuk mengusir mereka pergi dari sini. Perkataan tersebut benar-benar bernada amat besar, seakan-akan si Raja Langit bertangan racun bisa diusirnya secara mudah dan gampang. Sementara itu Niko setengah umur itu sudah membalikan badan sambil berpesan lagi, silahkan saudara sekalian duduk di sini, biar Pini keluar sebentar. Selesai berkata dia segera melangkah keluar dari ruangan. Menanti Niko itu sudah berlalu, Kakek O baru berkata dengan suara lirih, Kam Lote, ayuh kita tengok keluar, pihak Tok Sehsia pasti telah datang dengan membawa jago-jago dalam jumlah yang banyak. Sudah jelas Siau Suhu itu bukan tandingan Liong Chaitian, seandainya terjadi pertarungan nanti, kita pun bisa membantunya secara diam-diam. Kam Liu Chu mengangguk. Benar juga perkataan Lote yang, setelah kita berada di sini, dengan sendirinya tak boleh membiarkan orang-orang Tok Sehsia mengusik seujung rumput pun yang tumbuh di kuil cuntian ini. Aku ikut, seru liuleng P.O. Jangan, cegah Kam Liu Chu, hingga sekarang No Waso dan Lan Kunpit belum sadar kembali, lebih baik Samo Ai bersama saudara W serta saudara Tem bertiga tetap tinggal di tempat ini. Seusai berkata, ia bersama Kakek O mengikuti di belakang Niko setengah umur itu berjalan keluar. Sebagai mana diketahui, ilmu silat yang dimiliki Kakek O serta Kam Liu Chu telah mencapai tingkatan yang luar biasa, dengan kemampuan yang mereka miliki sudah barang tentu Niko setengah umur itu tak akan merasa kalau secara diam-diam jejaknya diketahui dari belakang. Ia sama sekali tidak berpaling setelah berjalan keluar dari ruangan tengah, melewati pelataran langsung membuka pintu gerbang lalu berjalan keluar. Dalam pada itu, Kakek O serta Kam Liu Chu telah melompat naik ke atas wuungan rumah dan menyembunyikan diri di balik kegelapan, mereka saksikan di luar pintu kuil telah berdiri dua puluhan orang lelaki berbaju hitam yang bersenjata lengkap. Sebagai pimpinannya ada tiga orang, yang berada di tengah adalah Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian. Di sisi kirinya adalah Wakil Ketua Pelindung Hukum Siang Bu Chiu sedangkan di sebelah kanannya adalah seorang pendekta asing Cikong Sian Su. Di belakang ketiga orang itu berdiri empat orang kakek berjenggot putih berjubah hijau. Serta delapan orang kakek. Berbaju abu-abu, mereka tak lain adalah suleng patkong yang dilengkapi dengan ilmu pukulan beracun, anak buah Leong Chaitian. Sambil tertawa kakek O segera berbisik setelah menyaksikan orang-orang itu, rupanya Leong Chaitian telah mengerahkan segenap kekuatan inti yang dimilikinya. Yang jelas kekuatan tersebut bukan disiapkan untuk menghadapi kita, kata Kamliu Chiu sambil tertawa pula. Sebab dia dan Kiyu Tok Kau Chiu telah bermusuh bebu yutan dan bersumpah tak akan hidup berdampingan secara damai, tak heran bila mereka bernafsu untuk melanyapkan dari muka bumi. Semenara mereka berdua masih berbincang-bincang, Niko setengah umur itu sudah melayangkan pandangan matanya sekejap sebelum berhenti di wajah Leong Chaitian, lalu setelah memberi hormat katanya dengan suara dingin. Leong Lo Si Chiu, ada urusan apakah kau malam dua datang berkunjung kemari? Biarpun Raja Langit bertangan racun Leong Chaitian merupakan seorang pemimpin tok sehsia yang dikenal banyak orang dan dikenal setiap umat persilatan, namun ia tak berani bersikap angkuh dihadapan Niko setengah umur itu. Sambil menjura buru-buru sahuknya sambil tertawa. Seandainya tiada urusan yang gawat tentu saja Lohu tak akan berani mengganggu ketenangan kuil Anda, cuma saja pada malam ini dalam selat kami telah ditemukan jejak musuh. Tidak sampai perkataan itu selesai diutarakan, Niko setengah umur itu segera menukas dengan suara dingin. Apa hubungan antara ditemukannya jejak musuh di dalam selat kalian dengan kuil kami? Leong Chaitian yang ketanggor batunya cepat-cepat menyahut sambil tertawa paksa. Orang yang menyusup ke dalam selat kami itu sempat menculik dua orang, padahal anak buah Lohu telah melakukan penggeledahan yang seksama pada wilayah Puluhan Li di sekitar bukit tanpa berhasil menemukan jejak mereka, bisa jadi pihak lawan belum pergi terlampau jauh. Tanda petik. Oha, jadilah si Cu menaruh curiga kalau kuil kami ini telah dijadikan sarang untuk menyembunyikan orang? Seru Niko setengah umur itu sambil tertawa dingin. Nada suaranya dingin lagi pula amat memojokkan orang membuat kamli ucu yang turut mendengarkan menjadi amat keheranan. Sebenarnya apa yang diandalkan Niko tersebut, sehingga dia begitu berani bersikap kurane ajar terhadap perija langit bertangan racun. Liyong Chaitian segera tertawa licik. Siow Suhu telah salah paham, aku tidak bermaksud. Demikian. Niko setengah umur itu sama sekali tidak bermaksud mengalah, sambil mendengus dingin kembali katanya. Seandainya Liyong Lo Si Cu tidak bermaksud demikian, mengapa kau bawa begini banyak orang mendatangi kuil kami di tengah malam buta begini? HMM, agaknya Liyong Lo Si Cu memang berhasrat untuk menggeledah kuil kami? Sebelum Liyong Chaitian sempat menjawab. Cikong Siansu sudah habis kesabarannya setelah mendengar perkataan mana, dengan suara lantang ia segera membentak. Niko kecil, tentu saja kami akan melakukan penggeledahan, ayo cepat panggil keluar suhumu. Berubah hebat paras muka Niko setengah umur itu, sebelum ia sempat mengecapkan sesuatu mendadak dari balik kuil terdengar seseorang menegur dengan suara yang rendah dan berat. Soh buat ada urusan apa? Buru-buru Niko setengah umur itu menjurak ke arah dalam ruangan sambil menjawab, Suhu, Liyong Lo Si Cu dari Tok Sehsia menyatakan kalau mereka telah kehilangan dua orang dari dalam selatnya, sekarang mereka berniat melakukan penggeledahan di dalam kuil kami. Tanda petik. Jika mereka ingin menggeledah, suruh saja mereka melakukan penggeledahan, kata suara berat dan rendah itu lagi. Tiba-tiba Liyong Chaitian menjurak ke arah ruangan kuil seraya berseru, perkataan Losutai terlalu serius, biarpun Liyong Chaitian bernyali lebih besar pun tak akan berani bersikap kurang ajar di hadapan Losutai. Aku cuma khawatir kehadiran orang-orang itu akan mengagetkan Losutai sehingga datang untuk menengok, kalau begitu biar aku memohon diri lebih dulu. Selesai berkata dia segera mengulapkan tangannya dan mengajak semua orang untuk mengundurkan diri dari situ. Kejadian yang berlangsung di depan mati ini seketika itu juga membuat Kaket O dan Kamli Ucu yang bersembunyi di balik kegelapan menjadi terkejut bercampur keheranan mereka tidak tahu siapakah Suhu dari Niko setengah umur itu dan dari mana asal-usulnya. Nyatanya perkataan dari dalam ruangan kuil itu sudah cukup membuat si Raja Langit bertangan racun Liyong Chaitian mengundurkan diri dengan ketakutan. Setelah melihat tak ada urusan lagi, kedua orang itu pun secara diam diambalik kembali ke ruangan tamu. Liu Leng Peo segera menyongsong kedatangan mereka sambil bertanya. Toa Suheng, apakah Liyong Chaitian telah pergi? Apakah sudah terjadi pertarungan? Kamli Ucu manggut-manggut, sebelum sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang. Niko setengah umur itu pun telah muncul kembali di dalam ruangan. Cepat-cepat Kamli Ucu mengeritkan matanya memberi tanda kepada Liu Leng Peo agar jangan bertanya. Setibanya di dalam ruangan Niko setengah umur itu segera melayangkan pandangan matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu, akhirnya pandangan itu berhenti di wajah Soh Sioh Widen Lan Kunpit. Katanya kemudian, si Cu berdua itu sudah sepertanak nasi lamanya menelan obat penawar racun, racun yang mengeram di tubuh mereka pun telah punah, sekarang jalan darah mereka yang tertotok boleh dibebaskan. Seusai berkata ia segera mendekati kedua orang itu dan melepaskan sebuah pukulan. Sekujur badan Soh Sioh Widen Lan Kunpit sama-sama bergetar keras, lalu membuka mati masing-masing. Dalam sekilas pandangan saja Soh Sioh Hwi telah menjumpai Witi Yong Hong, juga melihat kakek O, dia segera mendesis lirih sambil serunya keheranan. Mpek O, dimanakah aku sekarang? Kakek O segera memburu ke sisi tubuhnya dan menyahut, ah ah ah, nona telah mendusin kembali, kau tidak apa-apa bukan? Aku tidak apa-apa, Soh Sioh Widen Lan Kunpit mengucap matanya beberapa kali, aku, aku seperti telah melakukan suatu impian yang buruk. Sementara itu Lan Kunpit telah membuka pula matanya, sudah barang tentu dapat melihat pula orang-orang yang berada di situ dengan jelas. Biarpun ia baru saja sadar dari pengaruh obat pembingung pikiran, namun setelah menyaksikan kehadiran beberapa orang yang berada di hadapannya sekarang dengan cepat dia pun memahami apa yang telah terjadi. Dengan cepat dia melompat bangun, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga beranjak pergi dari ruangan itu. Liu Lengpo segera menggerakkan tubuhnya siap mengejar dari belakangnya. Tapi Kamli Ucu segera mencegahnya setengah berbisik. Sumuai, biarkan saja dia pergi. Tadi susu kami telah berpesan pula, kata Niko setengah umur itu tiba-tiba, Bila nona ini telah sadar kembali maka saudara sekalian harus meninggalkan kuil kami. Kakek O segera menjurah dan berkata, Untung sekali susu kamu banyak membantu di dalam usaha kami ini, sudah sepantasnya bila ku ucapkan terima kasih kepadanya. Berhubung masih ada urusan lain, susu kami telah pergi semenjak tadi, sahut Seng Niko. Bagaimana dengan suuh umur? Bolehkah lohu sekalian? Tidak sampai kakek O menyelesaikan perkataannya, Niko setengah umur itu telah menjurah seraya menjawab. Harap lo si cu sudi memaafkan, sudah banyak tahun suhu kami tak pernah menerima tamu asing. Kalau memang begitu, kami pun tak akan mengganggu lagi, harap tunggu sebentar. Seru Niko setengah umur itu. Siu suhu masih ada petunjuk apa lagi? Sebelum pergi tadi susu telah berpesan kepada pini untuk menyampaikan kepada si cu sekalian bahwa sepeninggalan dari kuil nanti, harap kalian pergi ke Tebing Tianlongpeng, disitu ada seseorang sedang menunggu kedatangan kalian, bila menjumpai kesulitan, susu kami pasti akan mengirim orang untuk membantu. Kam Liu Chu yang mendengar perkataan itu segera berpikir di dalam hati, seandainya rombongan kami benar-benar menjumpai kesulitan mungkin susu mu pun belum tentu bisa memberi bantuan. Sementara itu Liu Leng Peo telah bertanya, di mana sih letak tebing serigala langit itu. Barangkali dari sini menuju ke barat kurang lebih 22-23 li dari sini. Kalau toh susu mu berkata demikian, sudah tentu ada sebab-sebabnya, kalau begitu kita harus berangkat ke sana, kata kakek O kemudian. Maka berangkatlah semua orang meninggalkan pintu kuil. Setibanya di luar, Niko setengah umur itu segera memberi hormat sambil berseru. Maaf kalau Pini tak akan menghantar lebih lagi. Habis berkata dia menutup kembali pintu kuilnya. Waktu itu Fajar sudah hampir menyingsing, rombongan dengan dipimpin oleh kakek O segera berangkat meninggalkan kuil cuntian menuju ke arah barat. Dalam perjalanan, Liu Leng Peo sudah tidak tahan lagi untuk bertanya, Toa Suheng bagaimana ceritanya tadi sehingga Leong Chaitian angkat kaki dari depan kuil. Secara ringkas Kam Liu Chu segera menceritakan kembali apa yang telah dilihatnya. Selesai mendengarkan kisah itu, Liu Leng Peo pun bertanya, Toa Suheng, menurut pendapatmu siapakah Suheng itu? Dengan cepat Kam Liu Chu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Rasanya memang sulit untuk menemukan orang yang bisa membuat si Raja Langit Tangan Racun Leong Chaitian menjadi begitu ketakutan. Tanda petik. Empek O, bagaimana dengan kau? Apakah kau tahu? Tanya Suheng sambil berpaling. Ha'ah, 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 jika Kam Lote saja tidak tahu, kami sebagai orang yang jarang melakukan perjalanan di daratan Tionggoan tentu lebih-lebih tak bisa menebak lagi. Suheng segera membantah, tapi tempat ini kan bukan termasuk wilayah Tionggoan. O, ya, Empek O, aku teringat akan seseorang, entah benar atau tidak. Nona teringat akan siapa tanya kakek O. Aku pernah mendengar Raya berkata bahwa di Bukit Bu Liang San yang termasuk dalam wilayah Yunan terdapat seorang Niko Tua yang amat hebat. Aha, apakah Nona maksudkan Bu Beng Sini seru Kam Liu Chu sambil bertepuk tangan secara tiba-tiba? Oha, rupanya Kam To Aku juga tahu, Su Sio Hui tertawa. Seperti pula Witiong Hong, dia pun menyambut Kam Liu Chu sebagai Kam To Aku. Bu Beng Sini adalah seorang tokoh sakti dari luar perbatasan yang diakui secara umum oleh setiap umat persilatan, sudah tentu aku pun pernah mendengarnya. Kata Kam Liu Chu. Kakek O segera berkata pula, Konon semenjak sini mengukir 300 buah patung jelihut di atas dinding batu bukit Bu Liang San dengan tenaga sakti Bu Siang Sin Keng-nya tempoh hari, dia belum pernah turun lagi dari tebing Leng San G barang selangkah pun. Betul, ujar Liu Leng P.O.O., Niko Tua dan Tong Hu Jin yang berdiam dalam kuil tekenan tersebut merupakan kakak beradik seperguruan, bisa jadi kedua orang itu adalah ahli waris dari Bu Beng Sini. Ya, betul, apa yang diucapkan Enci Liu memang persis sekali dengan apa yang kupikirkan di dalam hati. Seru So Siow Hwi dengan perasaan girang. Liu Leng P.O.O., sama-sama Witi Yong Hang tiba dua. Mempercepat langkahnya Seraya berseru, Empek O, aku teringat sekarang, bukankah aku telah diculik oleh seorang jahat yang menyaru sebagai Wiso Hiap? Bagaimana keadaan selanjutnya? Panjang sekali untuk menceritakan kembali peristiwa tersebut, itu lihat, tebing Tian Jong Peng sudah hampir tiba, mari kita berbincang-bincang lagi setelah tiba di sana nanti.